Intro Jika lo keangkuhan tiba, tibalah cemo'oh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Yang belum subscribe, yuk di subscribe dan di like Kalau video ini boleh bermanfaat Kali ini aku akan buat mini pizza atau pizza mini Yuk let's check it out Hai, apa kabar sahabat-sahabatku semua Aku doakan kita semua dalam keadaan sehat Bahagia dan penuh dengan sukacita Kali ini aku mau buat pizza mini Aku gunakan tepung chakra protein tinggi 250 gram Kemudian tepung terigu serbaguna atau all purpose flour Ini aku gunakan yang segitiga biru 200 gram ya Jadi 250 gram tepung pro tinggi atau chakra ya Kalau kita kenal disini Dan 200 gram tepung terigu pro sedang Atau kita kenal dengan segitiga biru 50 gram tepung tapioca Tepung tapioca yang biasa aku gunakan Mereknya ini ya Jadi ini tepungnya putih Bersih Dan hasilnya pasti nanti akan lebih enak Kemudian ada gula Gulanya disini aku gunakan 60 gram Dan ragi Raginya 5 gram Untuk ragi 5 gram 6 gram boleh ya Jadi tergantung dengan cuaca Kalau panas bisa dikurangi Kalau kamu ada di tempat yang dingin Raginya boleh ditambahin ya Dan ini juga ada garam Garamnya sekitar 1 atau 2 gram gitu ya Untuk minyaknya 30 gram Dan margarin disini aku gunakan 30 gram Satu butir telur yang akan aku ambil kuningnya aja Dan disini juga ada susu Disini aku gunakan susu UHT Ini dingin ya Kalau nggak mau pakai susu bisa digantikan dengan air es Ini airnya Susunya sekitar 150 ml Kalau kurang nanti kita akan tambahkan dengan air biasa aja Kalau ada whipped cream boleh ditambahkan Kalau ada susu juga bisa ditambahkan Atau mau digantikan dengan air biasa saja juga bisa Ayo kita mulai Oke kita mulai Masukkan tepung proteingi Atau cakra ya Masukkan tepung rosedang Atau segitiga biru Atau merek lain juga boleh Dan 50 gram tepung tapioca tadi Tepung tapioca itu sama dengan tepung kanji Atau tepung aci ya Jadi sebutannya aja beda Sebenarnya bahannya sama 60 gram gula pasir 5 gram Ragi Ragi instant ya Untuk Susu Untuk susu Nanti kita masukkan step by step aja Jadi untuk susu ini Aku campurkan dengan kuning telurnya dulu ya Jadi ini kuning telurnya Aku campurkan aja langsung ke susunya Kemudian kita kocok sampai rata Aduk dengan manual boleh ya Ratakan dulu bahan-bahannya semua Baru dimulai mixer Sairnya bertahap aja Tapi kalau ini aku yakin pasti kurang Jadi aku masukin aja semua Pastikan airnya udah tercampur semua dulu ya Baru kita masukkan lagi air berikutnya Karena kadang airnya kan masih belum nyatu dengan tepungnya Oke aku lanjutkan lagi putar Beda lagi ya Udah terbentuk Oke ini sudah Kita diamkan atau kita istirahatkan selama kurang lebih 15 atau 20 menitan Tergantung dengan cuaca ya Tapi sekitar itulah kita merilekskan adonannya ya Oke sementara itu Kita siapkan dulu Untuk bahan toppingnya Sambil menunggu adonannya diistirahatkan Ini bahan-bahan untuk fillingnya Udah aku siapin Disini ada 8 buah sosis ayam Yang dipotong-potong kecil seperti ini Untuk fillingnya atau untuk toppingnya sebenarnya bebas ya Ada mozzarella pakai mozzarella Tapi kali ini aku gunakan keju cheddar aja yang aku parut Ini satu batang ya Satu batang keju Kemudian satu buah bawang bombay yang dicincang kecil seperti ini Ini ada oregano Secukupnya aja Sesuai dengan selera ya Oreganonya Kemudian ada saus tomat dan saus sambal Potolan Jadi kita buat yang ala-ala Indonesia aja ya Oke ini sudah kita siapin Sekarang kita tunggu adonannya Oke ini sudah 20 menit ya Sudah mengembang seperti ini Ini Aku pipikan dulu seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini semua 9 on Aku akan bagi Dan bulatkan Setelah dibagi-bagi kita akan rounding dulu di sisi sebelah sana ya. Lanjutkan sampai selesai ya, ikuti aja urutannya, di rounding aja, nanti baru kita kasih toppingnya. Ini semua sudah di rounding, sekarang akan aku diamkan, akan aku mulai dari ujung sana, karena ujung sana kan yang duluan tadi ya, akan aku kasihkan toppingnya mulai dari ujung sana. Aku ambil dari yang pertama, aku pipip-pipikan aja ya, nanti kan dia akan mengembang lagi, kelihatan ya? Sini ya. 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 Oke, ini sudah selesai semua di kasih toppingnya, dan ini sudah mengembang ya, ini loyang pertama tadi, loyang satu dan dua tadi, jadi ini sudah mulai nampak mengembang. Sini ya. Sini ya. Sekarang aku sudah panasi ovennya, begitu ovennya panas, ini sudah boleh masuk, karena ini sudah mengembang ya, kan kelihatan bedanya. Tadi yang belum mengembang itu sudah seperti ini. Ini yang loyang pertama tadi, ini langsung sudah kelihatan mengembang, kelihatan ya. Jadi sudah mengembang seperti ini. Untuk ini kita nggak usah oles ya, nggak apa-apa. Karena nanti juga kita akan kasih lagi toppingnya lagi. Bukan topping ya, nanti waktu makan kita juga kasih sambal lagi. Jadi ini ovennya, karena ini kecil, nggak terlalu tebal, apinya-apinya agak besar aja ya, sekitar 190-200 derajat celcius, dan sekitar 10-15 menit aja kita panggang. Diperhatikan aja ya, karena masing-masing oven itu beda-beda. Yang pastinya, apinya harus agak besar daripada yang biasanya. Biasanya kan 180, jadi ini bisa 190-200. Satu resep tadi, ini jadinya dapat 64 piece pizza mini seperti ini. Ini dia, mini pizza yang sudah selesai. Tetap lembut ya. Nah, seperti inilah pixel mini kita yang sudah selesai. Dan ini tinggal kita masukkan ke wadanya. Ini akan aku bawa ke acara berbagi kasih dengan saudara-saudara kita atau anak-anak kita di Panti Asuhan. Ya, seperti inilah. Ini adalah mini pizza-nya. Jadi semoga ini boleh menjadi inspirasi buat kalian juga, sahabat-sahabat YouTube-ku. Dan siapa tahu ini bisa jadi bakulan buat kamu juga ya. Jadi satu resep yang tadi dapatnya 64 piece pizza mini seperti ini. Dengan berat tadi 20 gram ya. Oke, seperti ini. Jadi ini bisa jadi roti unyil. Bisa juga untuk jadi mini pizza. Oke, semoga video ini boleh bermanfaat buat kamu. Kalau bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain. Dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Tidak dipungut bayaran ya. Jadi jangan takut. Pastikan loncengnya sudah kamu aktifkan. Karena dengan mengaktifkan lonceng, setiap video baru yang aku upload, kamu bakal dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku bagikan itu boleh bermanfaat buat kamu, ataupun buat saudara kamu, ataupun teman kamu ya. Oke, buat yang sudah mendukung aku selama ini, thank you. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye bye.